Nah ini ada isu vaksinasi yang baru aja rame, yaitu soal sebuah percakapan Presiden Jokowi itu bocor. Mau nunggu booster Pfizer gitu. Nah ini maknanya seorang kepala negara ngomong kayak begitu itu dan bocor ke publik, ini seperti apa Prof liatnya? Menurut saya itu kurang etis aja ya, jadi kemarin ketika pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan 8 juta dosis Moderna ke Indonesia, saya dan teman-teman beberapa ilmuwan segera meminta pemerintah untuk memberikan booster ke para nakes. Karena Moderna ini kebetulan salah satu vaksin yang memiliki efeksi tinggi. Dan pada saat yang bersamaan kita melihat nakes kita banyak yang berguguran padahal sudah divaksinasi dua kali. Bukan karena tidak semata karena vaksin yang mereka pakai itu lemah, tetapi mereka memang berhadapan dengan risiko yang sangat tinggi di mana viral load atau kandungan viral virus yang beredar di tempat mereka kerja itu sangat tinggi. Sehingga mereka membutuhkan imunitas yang lebih tinggi gitu. Jadi makanya kemarin sudah dorong, udah-udah booster apa namanya, nakes diberi booster supaya mereka lebih aman gitu. Dan itu direspon dengan baik oleh kementerian kesenggaraan. Dan karena itu mereka langsung melakukan program pemberian booster ke nakes pakai vaksin Moderna. Memang kalau kita lihat jumlah yang dibutuhkan untuk booster itu kan 1,5 juta dosis kan. Berarti ada 6,5 juta dosis yang tersisa. Dan kementerian kesehatan sudah memberikan, dan apa namanya, sudah mengeluarkan aturan bahwa vaksin Moderna ini diberikan ke masyarakat sesuai dengan kondisi medis tertentu. Dan dipakai sebagai dosis 1 dan 2. Jadi tidak boleh ada individu non-nakes yang menggunakan vaksin ini sebagai booster. Tapi Indonesia kan negara ajaib kan, apa saja bisa terjadi gitu. Dan susah untuk dikontrol, jadinya ya bocor kemana-mana. Dan memang ini sangat tidak etis. Tetapi concern saya adalah gimana supaya semua nakes itu sudah mendapat jaminan untuk diberi booster Moderna gitu. Masalahnya ada beberapa nakes, ini informasi valid ya, beberapa nakes misalnya di NTT, itu tidak bisa dapat booster nakes. Kenapa? Karena NIK-nya, NIK-nya, itu sudah dipakai sama orang lain untuk mendapatkan booster dan ternyata orang itu bukan nakes. Tapi? Ya macam-macam ada yang pejabat. Pejabat, istri pejabat, gitu loh. Iya kan? Nah itu terjadi dengan pebicaraannya bocor kemarin. Iya kan? Oh ya, memang kalau kita lihat apa sih, apa namanya, masalahnya kalau cuma kasih satu dosis ke Pak Jokowi, gitu. Pfizer kan banyak kan ada berapa juta dosis kan. Tapi kan ya enggak etis aja. Kenapa? Karena cakupan vaksinasi kita itu masih sangat rendah, masih 22 persen. Masih banyak, masih ada jutaan di Indonesia yang sampai sekarang itu kesulitan mendapatkan vaksin. Khususnya di daerah-daerah terpencil, gitu. Di Kalimantan, di Flores, di Maluku, di Papua. Iya kan? Jadi ya, enggak etis aja. Kecuali kalau misalnya semua orang sudah tervaksinasi, baru kemudian mereka berpikir untuk mendapatkan booster, gitu. Gitu lah. Berarti, apa namanya, kalau bukan nakas, dan ini kan implikasinya artinya ke aparat lainnya juga bisa dapat, ya. Apa namanya, berpikir sama. Gue nunggu Pfizer aja lah, gitu. Nah pertanyaannya, Prof, kenapa enggak memang nungguin Pfizer aja? Memang Pfizer aja yang dibeli dari awal, gitu. Maksudnya gimana? Pemerintah atau masyarakat? Iya, pemerintah. Memang merek vaksinnya memang bermasalah, dong, berarti dari awal. Sebenarnya enggak. Sinovacin itu cukup bagus. Sebenarnya, ya kan? Cuma memang kalau kita lihat dari data, tingkat efekasinya tidak sebaik vaksin yang berbasis mRNA, seperti Pfizer dan Moderna. Tapi cukup bagus, dan kita harus mengapresiasi keberhasilan pemerintah untuk mendapatkan pasukan Sinovac sebanyak ratusan juta dosis. Dan itu dipakai aja. Terus, Prof, kenapa enggak pede gitu? Harus nunggu dengan merek tertentu, gitu. Maksudnya siapa, nih? Pfizer ini? Ya, pemerintah. Ya, pemerintah kan sebenarnya sudah mengusahakan dari awal untuk mendapatkan pasukan dari Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca, dan Novavax, dan sebagainya. Cuma masalahnya ya, kita enggak kebagian di awal-awal aja. Jadi, pemerintah sudah mencoba mengontak, tapi tidak digubris awal-awal aja gitu. Belakangan. Dan ini pun sebenarnya pasokan Pfizer ini, itu kita dapat dari COVAX. Jadi, COVAX itu adalah satu inisiatif yang dikelola oleh Gavi. Gavi itu semacam aliansi untuk pemberian vaksin secara merata di seluruh dunia. Dan COVAX ini adalah semacam badan distribusinya gitu. Nah, kita dapat dari situ karena Indonesia masuk dalam kategori negara negara middle, lower income, lower middle income lah. Jadi, dapat juga jatah gratis. Jadi, Pfizer ini dapat datangnya dari COVAX dan itu gratis. Moderna juga kemarin juga sama. Itu kita dapatnya gratis dari Amerika Serikat 8 juta dulu. Nah, terus Prof, dengan omongan Presiden Jokowi yang bocor ini, kira-kira implikasinya apa itu, Prof? Ya, I don't know lah. Banyak hal yang bisa terjadi gitu. Bisa juga para pejabat yang dibawa juga akan menunggu Pfizer gitu. Untuk booster. Tapi masalahnya gini, Selain nakas, tidak ada pihak atau individu yang berhak mendapatkan booster di Indonesia. Kenapa? Karena cakupan vaksin kita masih rendah. Bahkan yang namanya pekerja publik seperti polisi, tentara, itu mestinya tidak mendapatkan booster. Yang dapat booster itu cuma nakas. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan orang terpapar tiap hari. Ya kan? Nah, yang lain yaudah. Kalau misalnya sudah selesai dengan Sinovac atau AstraZeneca dua dosis, yaudah. Selesai, you're done. Gitu loh. Jangan harapin booster. Gitu. Memang ada masyarakat, beberapa orang Indonesia lah, yang menunda untuk menunda melakukan... Karena ada kondisi medis. Atau juga karena biasa-biasa brand gitu. Wah ini kan produk Amerika dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya sama aja. Yang penting kan kita menjaga, apa namanya, risiko. Kita tetap papar gitu. Ini kan kayaknya begini, Prof. Orang ngerasa, wah ini Presiden Jokowi ngesel nih pakai Sinovac nih. Gitu. Jadi trustnya menjadi turun lagi. Betul sekali. Itu implikasi yang lain. Itu yang juga serius. Jangan-jangan yang kita pakai ini salah semua. Gitu loh, Prof. Betul, betul. Itu akhirnya mendegradasi keberhasilan pemerintah Jokowi sendiri. Padahal kita masih bakal menggunakan Sinovac berjuta-juta dosis. Dan itu dibeli loh itu. Bukan gratis itu. Oke. Nah, berarti apa recovery-nya menurut Prof yang bisa diambil untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut gitu, Prof? Amandemen undang-undang. Kejauhan, kejauhan. Ya, amandemen apaan ya? Mau dia amandemen. Nah, gitu. Tapi kan ini yang menjadi masalah ini hari ini. Ya, kemarin saya, orang tua saya kan pakai Sinovac. Itu tiba-tiba, tiba-tiba nanyain gara-gara isu ini. Wah, Jokowi salah pakai nih gitu kan. Bahaya juga gitu. Nah, kemarin itu Prof, saya mendapatkan data juga dari vaksinator, dari sebuah lembaga negara yang melakukan vaksinasi. Itu kalau Sinovac itu naik sekarang. Terus kalau AZ itu turun jumlah orang yang mau divaksin gitu. Nah, jadi merek ini ternyata begitu polemik gitu di masyarakat gitu Prof. Gimana caranya untuk mengatasi tantangan ini gitu? Apalagi ditambah dengan istimewa Jokowi yang menunggu Pfizer ini kan menjadi makin komplikatif gitu. Iya, memang merek vaksin ini penuh bias ya. Dan sangat sensitif gitu. Karena tiap hari kita diberi informasi mengenai efekasi dari vaksin dengan merek yang berbeda-beda ini gitu. Jadi, muncul anggapan bahwa vaksin buatan Amerika itu jauh lebih baik. Memang secara data efekasinya seperti itu gitu kan. Tapi kemudian kita berhadapan dengan situasi di mana kita tidak bisa memilih ya. Jadi, apa yang ada di depan ya itu aja yang dipakai gitu. The best vaccine is the one that is available. Gitu kan. Itu aja gitu. Tapi kemudian memang ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok minoritas lah ya yang mendapat privilege untuk memilih kan. Kayak orang-orang di Jakarta kan masih, itu mereka bisa milih antara Sinofagas, AstraZeneca, dan Pfizer. Walaupun kemarin karena ini Pfizer rame banget katanya ya yang antri ya. Iya. Tapi juga Pfizer tidak bisa didistribusikan ke Indonesia secara mudah ke seluruh Indonesia. Karena butuh fasilitas pendinginan yang kita tidak punya gitu secara mudah. Kalau kata Pak Mansab dulu kayak jualan distributor es krim aja katanya yang bisa sampai ke pelosok-pelosok. Iya benar. Kalau modernasi masih bisa. Masih bisa dikirim pakai apa namanya, ice pack gitu ya. Dan bisa bertahan selama satu hari, dikirim dengan cepat pakai JNE atau apalah gitu. Jadi bisa langsung gitu. Tapi kalau Pfizer itu memang butuh istilahnya itu ya apa ya, super cold facility ya, cold chain yang relatif mahal, walaupun sebenarnya bisa kita siapkan gitu. Kalau bulannya mau ya, mungkin mestinya 3 bulan yang lalu, kalau kita sudah tahu bahwa akan ada Pfizer datang bulan Agustus, bulan Mei itu fasilitasnya maksudnya sudah dipersiapkan gitu. Minimal di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Ya kan misalnya Medan, Makassar, Banjarmasin, ya lalu kemudian Jayapura, ya kan. Tinggal beli aja atau bikin gitu juga bisa sebenarnya. Nah, oke Prof. Nah jadi apakah bias merek ini dialami oleh banyak negara juga di dunia? Apa cuma di Indonesia aja nih kejadian ini? Ya, ada beberapa negara yang memutuskan untuk menghentikan penggunaan vaksin merek tertentu karena mereka sudah beli dalam jumlah yang besar, tapi ternyata jumlah kasusnya tidak turun-turun gitu. Iya kan. Tapi kan itu banyak faktor yang menentukan juga. Bahkan ya mereka yang membenarkan vaksin Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson yang dikatakan infekasinya tinggi, tetap aja jumlah infeksinya juga kan tinggi. Dan itu juga jauh lebih kompleks sih karena ada permasalahan politik ya di sana ya. Israel itu juga sekarang masih mengalami outbreak ya setelah mereka mencapai vaksinasi sampai 60 persen. Memang bias ini nggak di semua negara berarti ya. Terutama ini terjadi di negara-negara yang tidak punya merek sendiri mungkin. Kalau negara-negara punya merek kan mereka pakai yang punya mereka gitu. Nah ini yang jadi kendala juga buat Indonesia sebagai negara yang tidak punya vaksin sendiri. Karena akhirnya kita sangat tergantung pada pasokan dari luar. Dan pasokan dari luar itu juga kita tidak bisa kendalikan kan. Dan ketika situasi pandemi sedang naik-naiknya kayak kemarin, varian delta menyebar di mana-mana, negara-negara di dunia berlomba-lomba mendapatkan pasokan dan akhirnya itu berdampak pada pasokan yang kita terima gitu. Akhirnya juga terhambat kan. Jadi penjatualannya tertunda, ada pengiriman yang lilai, dan itu berdampak pada distribusi vaksin di daerah-daerah. Walaupun ada permasalahannya juga menambah kerumitan distribusi vaksin di daerah-daerah. Kemarin salah satu staf ahli KSP, siapa namanya Pak Abid Nigo ya dia bilang. Ya betul, jadi beliau bilang bahwa ada beberapa kepala daerah yang tidak mendistribusikan vaksin ke beberapa kabupaten atau kota Madia karena perbedaan politik, perbedaan kepentingan politik, konflik politik. Yang dikorban kan akhirnya masyarakat juga, rakyat yang memilih mereka jadi pemimpin. Jadi ya sesuatunya sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi ya apapun di pandemi ini bisa dipolitisasi. Jadi saya sih berpikirnya apakah presiden gitu tahu dengan bias merek ini di bawah kayak apa? Karena memang kelihatan banget itu diversifikasinya gitu bro. Tapi pesan moralnya menurut saya adalah jangan lupa buka klip on kalau ada omongan-omongan yang musifatnya privat. Ya itu konyol banget tuh sebenarnya. Kita yang di Youtube set naik lagi ya. Set cap ya. Set cap, set cap sorry. Udah ilang, udah ilang videonya. Walaupun sudah ilang tapi udah diperkannya. Itu lucu banget. Ini menjadi pertanyaan soal credibility tentang apa yang kita bangun selama ini gitu ya Prof ya. Betul, betul, betul. Padahal udah bagus Pak Jokowi. Pada apa namanya, sejak awal ya kan berani menjadi orang pertama yang disuntik Sinovac gitu kan. Gitu ya, sekarang beda kibu. Oke Prof. Selvikar, makasih banyak Prof atas waktunya Prof. Kita harus akhiri dengan bicara ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.